Halo selamat jumpa lagi para pengunjung channel youtube saya saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat pekatan nutrisi AB mix yang biasa kita gunakan dalam bercocok tanam secara hidroponik dimana ketika kita membeli dari toko online atau tempat lain tuh biasanya dia berupa serbuk disini ini contohnya nih disini saya punya AB mix sayuran buah terdiri dari dua ya A dan B biasa dikenal dengan nama AB mix ini berupa serbuk ya bentuknya serbuk nanti ini kita buat pekatan atau stok untuk larutan A dan B seperti ini penampakannya AB mix sayuran buah harganya cukup murah di toko online bisa dicari dengan mengetikan kunci nutrisi hidroponik oke ini bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah air kemudian kita gunakan botol bekas disini untuk 100 gram menggunakan disitu menggunakan setengah liter air ya untuk kapasitas 100 gram ini disitu terbaca itu tuangkan dalam wadah air hingga setengah liter 0,5 liter nah disini botol yang saya gunakan adalah kapasitas 600 mili atau setengah liter lebih sedikit ya tidak masalah ya tapi apabila Anda punya penampungan yang pas bisa setengah liter itu lebih baik oke kita singkirkan pertama kita campurkan dulu maksud saya kita tuangkan nutrisi serbuk nutrisi ini ke dalam botol yang sudah kita sediakan ini kita awali dengan yang nutrisi A oke kita potong saja karena dia berupa serbuk tidak sulit untuk memuangkannya tapi bila takut berhambur kita bisa menggunakan bantuan corong itu dalamnya ya berupa butiran-butiran kasar untuk yang nutrisi A ini butirannya lebih kasar pada yang B disini saya gunakan kertas untuk sebagai alat bantu menjadi corong ini tinggal di tuang saja ini kita mendapatkan entah itu apa namanya entah itu pewarna atau nutrisi mikronya tidak tahu juga saya oke kita lanjutkan untuk menuang sampai habis ya itu sampai kosong setelah ini kita masukkan ini lebih mirip pewarna kalau saya lihat tapi mungkin ini nutrisi unsur hara yang mikro dan kita campurkan semuanya ke dalam menjadi satu kemudian kita isi air nantinya oke kita tutup dulu ya kita lanjutkan kepada nutrisi serbuk yang bagian B kita ambil botol satu lagi selamat menikmati kita mendapatkan serbuk yang sama juga hanya saja kalau saya lihat pada yang bagian B ini serbuknya lebih halus mirip seperti garam dan agak sedikit lembab berbeda dengan yang A ini sangat kasar sekali ini jauh lebih halus kita tuangkan sama seperti yang tadi semuanya ke dalam botol tanpa tersisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita isikan air Tidak perlu terlalu penuh Untuk yang pertama Karena kita harus menggoncang-goncang dulu Sampai rata Pastikan ada rongga ya Karena kita akan menggoncang-goncangnya Sampai dia rata Terus sampai dia rata Sampai serbuk-serbuknya larut Dalam air semua Sampai tidak ada lagi endapan Sepertinya sudah Kalau masih ada sedikit Kita goncang lagi Oke, bila sudah rata Kita tambahkan air Sampai dia penuh Dikit lagi Oke, cukup Sudah ya Sudah penuh Kita lanjutkan kepada nutrisi A Wow, warnanya berubah jadi coklat tua ya Sama seperti yang tadi Jadi kita harus ratakan dulu Kita goncang-goncang Sampai semua nutrisinya larut Ke dalam air Oke, selesai ya teman-teman Jadi hanya begini ya Membuat pekatan stok nutrisi A dan B Nah, jadi ini bisa langsung diaplikasikan Dengan mengencerkannya terlebih dahulu Nanti pada video ini juga saya ajarkan bagaimana cara contohnya Sebagai contoh nanti Tapi disini sudah ada petunjuk ya teman-teman Untuk Sebentar Disitu ada petunjuknya Apabila kita menggunakan pekatan itu sebanyak setengah liter tadi itu Disitu sudah ada petunjuknya Tinggal dicampur saja Antara 5 mili pekatan dengan 1 liter air Tapi disini saya tidak menggunakan itu semua Disini saya menggunakan TDS meter ya Saya lebih percaya menggunakan TDS meter Suatu contoh ini ada sisa air Saya akan buat dia menjadi 2000 ppm dengan nutrisi AB mix ini Ini air yang sisanya tadi 2000 ppm itu adalah Kepekatan ya dari nutrisi yang larut dalam air itu nanti Yang akan saya gunakan untuk Nutrisi cabai hidroponik yang ada di hadapan saya ini Dimana itu sudah terlihat subur sekali Sehingga A dan B ini Akan saya buatkan pekatan Saya buatkan larutan nutrisi sebesar 2000 ppm Dengan mencampurkan ke dalam air yang ada di hadapan saya ini Dari nutrisi A dan B Oke kita mulai ya Contoh ini masing-masing Saya berikan takaran Satu tutup dulu Kemudian saya ukur ppmnya Berikan jumlah yang sama antara A dan B ya Oke Setelah ini kita ukur berapa ppm yang didapat Dengan masing-masing satu tutup tersebut Kita aduk dulu ya Pastikan kita aduk dulu agar dia merata Kemudian kita ukur dengan TDS Sebaiknya gunakan TDS meter ya Ini harganya murah 50.000 dapat 2 ya TDS dan PH meter Disitu terbaca 615 Berarti masih kurang ya Yang saya butuhkan sekitar 2000 Oke kita matikan dulu Kita tambah lagi Oke Terima kasih Terbaca 177 1770 Berarti sekitar satu tutup lagi ya Satu tutup AB mixnya Satu takar tutup ini Berarti tercapai sudah ppm yang kita harapkan Karena disini saya butuh 2000 ppm Maka dibutuhkan banyak nutrisi Tinggal diukur Sepertinya ini sudah cukup ya Oke cukup Cukup ya disitu terbaca 1195 x 10 Berarti 1950 ppm Ini angka yang pas Yang saya mau ya Oke jadi begitu ya teman-teman Cara Penggunaan Cara pelarutannya Dan cara membuat Nutrisinya Disini saya gunakan untuk cabai Dimana cabai yang Di hadapan saya ini sudah Dalam proses pembuahan Dimana disitu sudah Terdapat buah yang sudah jadi juga Dan ini nutrisinya Nanti akan saya tuang Kedalam penampungan Yang ada di bawahnya Oke terima kasih atas waktu anda Jangan lupa untuk Subscribe ya teman-teman